Assalamualaikum, hai teman-teman semua, balik lagi di Youtubenya Mama Rizky Hari ini kita bakalan buat minumannya seger banget dari buah semangka Namanya es susu jeli semangka, bikinnya gampang banget Bisa dijadikan hidangan di rumah saat berbuka puasa, lebaran, ataupun yang lain Bikinnya juga gampang, bisa juga buat jualan ya Nah yang penasaran seperti apa, tonton sampai habis ya Nah pertama, aku kan buat jelinya dulu, masukkan nutrijil kelapa sebanyak 2 bungkus Pakai ukuran kecil, kalau besar cukup gunakan 1 bungkus Masukkan gula pasir, setelah itu aduk sampai rata Kalau udah rata, sekarang masukkan 800 ml air putih Kemudian masukkan dengan pewarna makanan beberapa tetes atau secukupnya Aduk kembali sampai tercampur rata sebelum kita masak Kalau udah rata seperti ini, lalu masak sampai mendidih menggunakan api sedang Sambil sesekali buat diaduk-aduk ya Nah kalau jeli kelapanya udah mendidih seperti ini, sekarang matikan kompor Aduk-aduk sebentar biar uap panasnya bisa berkurang Masukkan ke dalam wadah atau cetakan, lalu biarkan sampai dingin dan juga mengeras Nah sambil nunggu jeli kelapanya mengeras, sekarang kita bakal bikin larutan krimer Pertama, masukkan krimer bubuk 100 gram Lalu tambahkan dengan susu kental manis sebanyak 70 gram Di sini boleh pakai merk apa aja ya, bebas banget Masukkan kental manis putih atau rasa vanila Kalau udah, sekarang kita larutkan dengan 600 ml air panas Aduk sampai semua bahannya rata, pastikan tidak ada yang mengkumpal Dan juga sampai semuanya larut ya Kalau semuanya udah larut dan rata, ini bisa kita sisikan, tunggu sampai dingin Lanjut berikutnya, masak 200 ml air Kalau udah panas, masukkan 200 gram gula pasir Lalu tambahkan 1 bungkus vanili bubuk Tambahkan dengan pewarna merah cabai Tambahkan secukupnya, setelah itu aduk-aduk sampai rata Kalau udah rata, sekarang tinggal kita masak menggunakan api sedang Sampai mendidih Setelah simpel sirupnya, mendidih seperti ini Matikan kompor dan ini kita diamkan dulu sampai dingin ya Setelah jeli kelapanya mengeras atau udah set seperti ini Bakalan aku serut memanjang Di sini teman-teman juga bisa diparut Atau dipotong-potong kotak Bebas banget, tergantung selera Lakukan sampai habis ya Nah buat hasilnya seperti ini Sekarang kita siapkan bahan lain Ada buah semangka yang udah dipotong-potong kotak Lalu ada simpel sirup, kuah krimer dan juga jeli yang udah diseru tadi Cara penyajiannya super gampang banget Pertama siapkan cup, tinwall ataupun gelas Kita masukkan larutan gulanya dulu Ini bisa diganti menggunakan sirup pokok pandan Nah buat resep sirup pokok pandan ala rumahan Udah pernah aku share ya teman-teman Tinggal scroll aja videonya ke bawah Kemudian masukkan secukupnya es batu Ini aku masukkan agak banyak sampai 3 per 4 atau setengah cup Kemudian kita masukkan kuah krimer atau kuah susu yang udah dingin Lalu tambahkan dengan potongan buah semangka Selanjutnya kita masukkan jeli kelapa tadi Nah seperti ini sekitar 1 sendok sayur ukuran kecil Dan yang terakhir masukkan kembali potongan buah semangka Biar rasanya tuh lebih cantik ya Nah ini dia es jeli susu semangka udah jadi nih teman-teman Masya Allah tampilannya aja ini udah bikin ngilat ya Pastinya menarik perhatian pembeli Cocok banget buat ide usaha saat bulan puasa Buat minuman tajil ini tuh seger banget dan juga sangat enak Bahan-bahannya simpel bikinnya juga gampang banget Teman-teman harus coba di rumah Bisa untuk hari raya, berbuka puasa ataupun lainnya Nah kali ini aku bakalan berbagi resep minuman kekinian Ini rasanya enak banget Suponnya gerin dan bikinnya juga gampang Bisa buat jualan ataupun tajil untuk buka puasa ya Buat teman-teman yang udah penasaran Tonton terus sampai habis Dan jangan lupa buat subscribe ya Buat teman-teman yang belum subscribe Nah untuk cara pembuatannya Kita masak 1,5 liter air sampai mendidih Lalu masukkan 100 gram sagu mutiara Selanjutnya tambahkan dengan beberapa tetes pewarna merah Dan tambahkan juga 3 seneng makan gula pasir Tapi maaf banget ya teman-teman Saat memasukkan gula ternyata videonya tuh gak kerekam Kalau udah kita aduk rata Kemudian tutup dan rebus selama 5 menit Dihitung setelah air sudah mendidih Di sini kita masak menggunakan api sedang aja Kalau udah 5 menit direbus matikan api Dan diamkan selama 30 menit dalam keadaan tertutup seperti ini Kalau udah didiamkan selama 30 menit Lalu buka dan aduk-aduk sebentar Supaya tidak saling menempel atau tidak menggumpal Seperti ini Kemudian rebus kembali selama 7 menit Kalau udah 7 menit direbus Matikan kembali kompor dan kita diamkan sampai hangat ya Dan hasilnya bakalan seperti ini Sagunya udah mateng sempurna Nah kalau udah mateng kayak gini Tinggal disiram dengan air bersih atau dicuci Lalu ditiriskan Dan ini bisa kita sisikan terlebih dahulu Nah sekarang lanjut Kita bakalan bikin cincau Masukkan 15 gram nutrijin rasa cincau Lalu masukin 4 sendok makan gula pasir Kalau udah bahan keringnya diaduk dulu sampai rata Kalau udah rata seperti ini Masukkan 600 ml air putih Dan tinggal dimasak sampai mendidih Sambil terus diaduk-aduk ya Seperti ini Kalau teman-teman mau lebih simpel Cincaunya bisa beli yang udah jadi di pasar Kalau udah mendidih seperti ini Sekarang matikan kompor Lalu masukkan ke dalam wadah untuk dicetak Biarkan sampai dingin dan juga mengeras Nah sekarang lanjut Untuk bahan jeli kelapa Masukkan nutrijin kelapa ukuran kecil Sebanyak 2 bungkus Masukin 4 sendok makan gula pasir Terus 1 bungkus santan instan Ini kemasannya 65 ml ya Kalau udah sekarang kita tuangkan 700 ml air putih Dan aduk-aduk sebentar hingga rata Kalau udah rata seperti ini Lalu masak sampai mendidih Tentunya sambil terus diaduk Supaya santannya tidak pecah Setelah jeli kelapanya mendidih seperti ini Aduk sebentar biar uap panasnya berkurang Masukkan ke dalam wadah dan dinginkan Sekarang lanjut bahan kuah Masukkan 250 gr gula pasir 50 gr susu bubuk Setengah sendok teh garam Lalu masukkan 750 ml air putih Dan sekarang kita nyalakan kompor Kita nyalakan kompor menggunakan api sedang aja Sambil terus diaduk-aduk sampai rata Kalau udah lalu seperti ini Masukkan 2 bungkus santan instan Masing-masing kemasan 65 ml Dan ini kita masak sampai mendidih ya Sambil terus diaduk-aduk Supaya santannya tidak pecah Kalau kuah santannya sudah mendidih Sekarang matikan kompor Dan kita diamkan sampai dingin Nah selanjutnya Buah jeli kelapa ini tinggal dikerok aja Menggunakan alat kerokan kelapa Tadi buah jeli kelapanya Aku pindahkan ke dalam wadah Seperti ini ya teman-teman Nah ini lakukan sampai selesai Selesai Dan seperti ini hasilnya Sedangkan buat jeli cincau Di sini bakalan aku potong-potong kotak Buah jeli cincaunya juga sama Tadi aku pindahkan ke dalam wadah yang ini ya Nah dipotong-potong kotak aja seperti ini Bisa juga diserut memanjang Dan hasilnya seperti ini Kalau udah selesai dipotong-potong Langkah selanjutnya siapkan setengah buah melon Ini tinggal kita cuci dengan air bersih Dan dipotong-potong kotak Untuk buah selanjutnya ada 2 buah apukat yang udah matang Siapkan cup Di sini aku pakai ukuran 16 oz Pertama kita masukkan dulu sagu mutiara Di sini masing-masing cup Aku tambahkan sekitar 2 sendok makan Kemudian masukkan potongan buah melon Untuk potongan buah melon juga sama Aku masukkan sekitar 2 sendok makan Selanjutnya kita tambahkan jeli kelapa yang udah dikorok tadi Tambahkan dengan potongan cincau Setelah itu masukkan buah alpukat Buah alpukatnya bisa dikorok menggunakan sendok Ataupun dipotong-potong kotak Nah selanjutnya kita tuangkan kuah santan Tapi jangan sampai penuh ya teman-teman Segini aja udah cukup Setelah dituangkan dengan kuah santan Selanjutnya tambahkan dengan secukupnya es batu Ini sesuai selera aja Kemudian kita tuangkan sirup koko pandan Dan juga kental manis putih Buah sirup koko pandannya Aku buat sendiri di rumah Jadi jauh lebih hemat Kalau teman-teman pengen tahu Gimana sih resep sirup koko pandan Bisa scroll videonya ke bawah Atau nanti linknya bakalan aku tulis Di deskripsi video ini Nah terakhir kita tuangkan kental manis Nah ini dia udah jadi Minumannya estelar yang viral banget Ini rasanya dijamin enak Tampilannya Masya Allah cantik banget Pastinya bikin menarik perhatian pembeli Dan juga udah bikin ngiler Rasanya enak Seger Creamy Manis Dan juga potongan buah segernya tu mantep banget Hari ini kita bakalan buat Avocado Salad Drink Salah satu minuman tajil Yang wajib banget teman-teman coba di rumah Ini rasanya enak banget Super nyegerin Dan juga super creamy Kalau misalkan teman-teman suka Jelis Salad Drink Mango Sanggo dan lainnya Pasti bakalan suka Sama minuman satu ini Enak banget bikinnya gampang Yang penasaran pembuatannya Seperti apa Tonton terus sampai habis ya Pertama kita buat sagunya dulu Didihkan 1,5 liter air Masukkan 100 gram Sagu mutiara Tambahkan dengan pewarna merah Dan diaduk rata Setelah itu Tambahkan 2 sdm gula pasir Tapi maaf banget ya teman-teman Ternyata saat memasukkan gula Videonya ngekerekam Tapi semoga masih bisa dimengerti ya Nah kalau udah diaduk rata Sekarang kita masak selama 5 menit Menggunakan api sedang Kalau udah 5 menit direbus Matikan kompor Dan diamkan selama 30 menit Tentunya dalam keadaan kompornya Mati seperti ini Kalau udah 30 menit didiamkan Lalu buka dan aduk-aduk Nah bisa dilihat ini masih berwarna putih Tandanya belum matang sempurna Nyalakan kembali kompor Dan masak selama 7 menit Dihitung setelah air sudah mendidih Kalau udah 7 menit direbus Sekarang matikan kembali kompor Dan dalam keadaan tertutup Kita diamkan sampai hangat Kalau udah hasilnya bakalan seperti ini Sagunya udah matang dengan sendirinya Lalu tinggal dicuci dengan air bersih Dan juga ditiriskan Hasilnya seperti ini Masukkan kerelam wadah Dan ini bisa disisikan terlebih dahulu Untuk langkah berikutnya Aku akan buat jeli kelapa Masukkan 2 bungkus Tetri jeli kelapa Kemasan kecil Kalau temen-temen gunakan ukuran besar Cukup gunakan 1 bungkus aja Tambahkan dengan 6 sendok makan gula pasir Setelah itu Aduk-aduk sampai rata Kalau udah tercampur rata seperti ini Lalu masukkan 600 ml air putih Aduk kembali sampai tercampur Kalau udah tinggal dimasak Menggunakan api sedang Sampai mendidih Sambil terus diaduk-aduk Seperti ini Supaya tidak gosong Ataupun tidak menggumpal Nah kalau udah mendidih Seperti ini Sekarang Masukkan ke dalam wadah Untuk dicetak Biarkan sampai dingin Dan juga sampai mengeras Untuk langkah berikutnya Siapkan 1 sendok makan Biji selasi Kemudian rendam Dengan secukupnya air panas Aduk rata Dan sisikan Kalau jeli kelapanya udah dingin Atau udah set seperti ini Langsung aja Tinggal dipotong-potong kotak Nah hasilnya Kurang lebih seperti ini Untuk langkah berikutnya Siapkan juga Biji selasi Yang sudah mengembang Yang udah direndam tadi Sebelumnya Langkah berikutnya Kita siapkan bahan kuah Masukkan 1 kaleng Susu evaporasi Teman-teman Boleh banget Pakai merek apa aja Bebas banget Kalau udah Sekarang kita tuangkan 200-225 ml Kental manis putih Buat takaran es kaimnya Teman-teman Bisa menyesuaikan kembali Dengan selera masing-masing Kalau mau lebih manis Boleh ditambah Setelah itu Aduk hingga Tercampur rata Bahan selanjutnya Tuangkan 600 ml Susu cayu full cream Aduk lagi Sampai semua bahannya Tercampur dengan rata Kalau udah rata seperti ini Kuah udah siap Untuk digunakan Nah selanjutnya Tinggal kita campurkan aja Dengan semua bahan lain Masukkan potongan jeli kelapa Disini juga teman-teman Bisa menambahkan Kembali dengan Nata de coco Tambahkan sagu mutiara Selanjutnya kita masukkan Rendaman dari biji selasi Yang sudah mengembang Dan tinggal diaduk aja Semua bahannya Hingga rata Selanjutnya Tambahkan secukupnya Buah alpukat Yang udah mateng Nah buah alpukatnya Bisa dipotong-potong kotak Ataupun dikerok Seperti ini ya Nah udah jadi Hasilnya Masya Allah Cantik banget Disini teman-teman Bisa masukkan Terlebih dahulu Kedalam kulkas Kurang lebih Selama 2 jam Tujuannya Biar kuahnya Lebih kental Lebih creamy Dan juga jauh Lebih enak Kalau udah tinggal dimasukkan Kedalam cup Seperti ini Dan ini dia Udah jadi Avocado salad drink Recommended banget Buat dicoba di rumah Untuk tajil Ataupun buat ide jualan Insya Allah Laris manis ya Teman-teman Bisa ditambahkan juga Dengan es batu Sesuai selera Kali ini Kita bakalan bikin Es lumut 3 rasa Warnanya cantik banget Rasanya enak Dan bikinnya juga Super gampang Bisa buat ide jualan Ataupun tajil Saat buka puasa Nah yang penasaran Pembuatannya Seperti apa Yuk kita buat Sama-sama Untuk yang pertama Disini aku bakalan Bikin es lumut Yang blueberry Kita masukkan 10 gram Nutri J Plain Lalu masukkan 2 sendok makan Gula pasir Kalau mau lebih manis Boleh ditambah Dan ini Bahan keringnya Aduk dulu Sampai rata Kemudian Masukkan 400 ml Air putih Tambahkan Dengan Seperempas Sendok teh Pasta blueberry Lalu Kita aduk-aduk Lagi Sampai rata Untuk Farinannya Bebas banget Ya teman-teman Pasta makanannya Bebas Boleh pakai Apa aja Kalau udah Sekarang Tinggal Dimasak Sampai Mendidih Setelah Jelly blueberry Mendidih Atau Meletup-letup Seperti ini Matikan Kompor Dalam Keadaan Masih Panas Kita Masukkan Kedalam Wadah Yang Berisikan Dengan Es Batu Es Batunya Boleh Gelondongan Atau Seperti Ini Dan Ini Tinggal Diaduk-aduk Aja Cepat Sampai Teksturnya Menjadi Bagian Yang Kecil Nah Biar Lebih Gampang Disini Bakalan Aku Aduk Menggunakan Ballon Whisk Seperti Ini Sampai Menjadi Seperti Lumut Teksturnya Kita Aduk-aduk Terus Dengan Cepat Kalau Misalkan Ada Bagian Yang Susah Banget Buat Dihancurkan Atau Diaduk Teman-teman Tinggal Masukkan Kelam Wadah Yang Ukuran Kecil Dan Diaduk Cepat Menggunakan Whisker Kurang Lebih Hasilnya Bakalan Seperti Ini Teksturnya Udah Mirip Banget Sama Lumut Untuk Langkah Berikutnya Disini Aku Bakalan Bikin Varian Rasa Yang Lain Masukkan Satu Bungkus Tutri Jeplain 2 Sendak Makan Gula Pasir Buat Tutri Gelnya Semuanya Gunakan Ukuran Kecil Kalau Udah Diaduk Rata Kemudian Tambahkan Dengan Seperempasan Dokte Pasta Melon Dan Aduk Aduk Lagi Semuanya Sampai Benar-benar Tercampur Rata Sebelum Dimasak Disini Aku Pakai Merk Seger Enko Aduk Aduk Sebentar Kemudian Kita Didihkan Sambil Terus Diaduk Aduk Supaya Tidak Menggumpal Ataupun Tidak Gosong Kalau Sudah Mendidih Matikan Kompor Masukkan Kedalam Wadah Yang Berisi Es Batu Dan Ini Sama Seperti Sebelumnya Kita Aduk Aduk Cepat Menggunakan Whisker Sampai Teksturnya Menjadi Bagian Kecil Atau Sampai Teksturnya Menyerupai Seperti Lumut Ya Di resep Kali ini Aku Bikin Tiga Varian Rasa Yaitu Rasa Blueberry Melon Dan Juga Strawberry Nah Tapi Untuk Rasa Strawberry Ini Aku Skip Aja Untuk Pembuatannya Sama Ya Teman Teman Kalau Udah Sekarang Kita Siapkan Bahan Kuah Untuk Bahan Kuah Masukkan Satu Kaleng Susu Evaporasi Aku Pakai Merk Sun Bay Lalu Kita Tambahkan Dengan Satu Kaleng Susu Kental Manis Kalau Teman Teman Mau Lebih Manis Lagi Bisa Ditambahkan Dengan Air Gula Tapi Menurut Aku Ini Udah Pas Manis Kalau Dirasa Terlalu Manis SKM Boleh Buat Dikurangin Nah Ini Kuah Kita Bagi Menjadi Tiga Bagian Sekitar 240 Gram Kemudian Masukkan Kedalam Jeli Lumut Lalu Diaduk Aduk Sampai Rata Nah Teman-teman Biar Warnanya Lebih Cakep Disini Aku Tambahkan Dengan Pasta Melon Lagi Atau Bisa Juga Menggunakan Pewarna Makanan Ya Aduk Lagi Hingga Rata Nah Kalau Udah Rata Seperti Ini Kemudian Masukkan Kedalam Wadah Untuk Packing Disini Aku Masukkan Kedalam Botol Plastik Kemasan 250 Mill Teman-teman Bisa Masukkan Kedalam Cup Ataupun Kedalam Plastik Staining Poge Masukkan Sampai Agak Penuh Kemudian Kita Tutup Hingga Benar-benar Rapat Nah Seperti Ini Lanjut Untuk Yang Kedua Disini Kita Ambil Jeli Lumut Rasa Blueberry Tambahkan Dengan 240 Gram Kuah Susu Aduk Rata Nah Biar Warnanya Lebih Cantik Kasih Sedikit Pasta Blueberry Aduk Lagi Sampai Tercampur Rata Lalu Masukkan Kedalam Wadah Atau Cup Seperti Ini Dengan Menggunakan Bantuan Corong Kalau Ada Yang Susah Bisa Dibantu Menggunakan Sumpit Nah Seperti Ini Kemudian Tutup Sampai Benar-benar Rapat Untuk Yang Terakhir Disini Ada Jelly Strawberry Masukkan Kuah Susu Aduk Rata Kembali Dan Seperti Biasa Kasih Pewarna Makanan Atau Pasta Makanan Es Lumut Ini Sangat Enak Dihidangkan Saat Dingin Jadi Teman-teman Bisa Menambahkan Es Batu Ketika Akan Meminum Atau Bisa Juga Dimasukkan Terlebih Dahulu Kedalam Kulkas Buat Yang Mau Jualan Ini Bisa Dibikin Malam Terus Besoknya Dijual Bisa Banget Ya Kalau Di Kulkas Kurang lebih Tahan Sekitar 5 Hari Nah Ini Dia Es Lumutnya Udah Jadi Setiap Rasa Hasilnya 3 Botol Tapi Masih Ada Sedikit Sisa Jadi Sisanya Aku Satukan Semuanya Kedalam Satu Botol Dan Ini Rasanya Enak Banget Cocok Buat Buka Puasa Tinggal Ditambahkan Dengan Es Batu Ya Bisa Juga Buat Ide Jualan Naris Manis Banyak Yang Suka Bikinnya Juga Super Gampang Banget Nah Itu Dia Resep Kali Ini Makasih Buat Teman Teman Yang Sudah Menonton Selamat Mencoba Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh